Oke, gue kan biasanya ngebahas kisah nyata mengerikan di internet. Nah, pada episode kali ini, gue akan ngebahas kisah nyata mengerikan yang terjadi di Indonesia. Tadinya, gue mau masukin 5 kasus mengerikan gitu lah yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi, pada akhirnya, gue masukin cuma 3 aja. Kenapa? Lo mesti tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum gue masuk ke dalam inti videonya, Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe lalu nyalain notifikasinya. Lalu, sebarkan video ini ke teman-teman lo yang sekiranya suka kisah nyata mengerikan yang ada di Indonesia. Kalau udah siap, langsung aja kita masuk ke kisah nyata untuk episode kali ini. Ketiga, kereta Bogor, Paledang. Gue yakin nih, pasti di antara lo semua, ada banyak banget pejuang di kota-kota Jakarta yang setiap hari itu kerja mesti berdesak-desakan naik kereta. Apalagi kereta dari stasiun Bogor sampai ke kota Jakarta. Beuh, itu perjuangannya ya. Mantap banget. Nah, cerita ini gue khususkan buat lo nih, para pejuang-pejuang kereta. Pada tanggal 12 Januari tahun 2000, ada banyak pelajar SMA yang berjumlah 20 orang berencana untuk berkemah di Sukabumi. Nah, entah apa yang ada di dalam pikiran ke 20 remaja SMA tadi ya, mereka memutuskan untuk naik kereta dan duduk di atap gerbong kereta. Sedikit info ya, kereta di Indonesia itu pada tahun 2000 itu belum sebagus dan juga setertib di tahun 2022. Banyak banget tuh penumpang, biasanya pelajar, mahasiswa, ataupun pedagang yang duduk di atap gerbong kereta. Beberapa alasan kenapa penumpang memilih untuk duduk di atap kereta adalah karena gerbong keretanya pertama itu penuh. Gerbong keretanya juga tidak bersih dan atau juga bisa kabur dari konektur yang jadinya nggak bayar deh. Pada saat itu ya, petugas kereta api itu sudah menegur berkali-kali para remaja SMA ini. Tapi, mereka semua itu menghiraukan. Mereka sambil bercanda cuma bilang ke petugas ya, Tenang aja pak, kita pasti berhati-hati. Yang pelajar SMA ini tidak ketahui adalah keretanya ini bakalan melintas ke sebuah terowongan yang berbahaya. Diketahui ya, keretanya ini bakalan melintas sebuah terowongan sempit peninggalan Belanda di era 1800-an. Lokasi tepatnya ada di kecamatan Paledang, Kota Bogor. Terowongannya ini bener-bener sempit banget, hanya bisa memuat badan kereta aja. Nah, walaupun petugas kereta api sudah memperingatkan tentang terowongan ini kepada remaja SMA, mereka semua tetap menghiraukan. Nggak lama, keretanya pun berjalan. Pada saat itu, semuanya tampak biasa aja ya. Semua penumpang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Para pelajar SMA yang duduk di atas gerbong ini, itu juga sempat terlihat ngobrol satu sama lain tentang rencana perkembangan mereka. Pas keretanya masuk ke terowongan Belanda, penumpang yang ada di dalam gerbong kereta itu mendengar suara dentuman yang keras. Selain itu juga, mereka mendengar suara tangisan, suara kesakitan, dan juga suara keributan. Semua suara mengerikan ini ternyata bersumber dari atap gerbong kereta. Ternyata, para remaja yang duduk di atas atap kereta ini, ketika keretanya berjalan, mereka tidak pindah atau bergegas masuk ke dalam gerbong. Mereka stay aja tuh di atap gerbong kereta. Pas keretanya masuk ke terowongan Belanda yang sempit, kebanyakan dari remaja SMA ini, tubuhnya tertabrak terowongan, nyangkut, bahkan juga ada yang terpotong. 12 pelajar dinyatakan meninggal di tempat, dan sisanya meninggal di rumah sakit. Dari kesaksian warga lokal, mereka bilang bahwa mereka dapat melihat langsung tuh sepasang bola mata menggelinding ke samping rel dan juga organ tubuh yang berserakan di sekitaran terowongan. Bahkan menurut laporan salah satu saksi ya, ada salah satu korban yang pada saat itu, itu masih hidup, walau setengah badannya ini sudah kepisah. Salah satu korban ini sempat merangkak gitu ya, meminta tolong dan bertanya kepada warga, Bu, mana badan saya? Gak lama, si korban ini batuk darah dan meninggal dunia. Hingga saat ini masih banyak kisah mistis menyelimuti terowongan peninggalan Belanda itu. Ada yang pernah mendengar suara tangis dan minta tolong. Ada juga yang melihat sosok tanpa kepala sedang berjalan. Kedua, Setia Budi 13 Pada tanggal 23 November tahun 1981, ada dua orang pria yang bekerja sebagai security di perusahaan di daerah Sudirman, Setia Budi, Jakarta Selatan. Kedua pria ini bernama Suryadi dan juga Ade. Pada saat mereka sedang berpatroli, mereka berdua mencium bau busuk yang sangat menyengan. Mereka berdua tuh menyusuri tuh bau busuk tersebut mencari sumbernya tuh dari mana ya? Ternyata setelah ditelusuri, bau busuknya ini berasal dari dua buah kotak kardus berukuran besar yang tergeletak di trotoar Jalan Setia Budi. Karena perasaan mereka gak enak ya, mereka berdua gak berani nih membuka kotak kardus ini. Mereka berdua memutuskan untuk melapor penemuan kotak kardus ini kepada polisi yang saat itu kebetulan lagi mengatur lalu lintas di persimpangan. Karena kondisi jalan yang macet di pagi hari, polisi yang saat itu bertugas lebih menguntamakan mengatur lalu lintas dibandingkan mempedulikan laporan dua sekuriti. Sampai akhirnya ada nih dua pemulung yang tertarik dengan dua kotak kardus besar ini. Herannya pas pemulung mengangkat salah satu kotak kardus, kotak kardusnya ini kok berat ya? Karena penasaran mereka bukalah kotak kardus tersebut. Mereka berdua langsung kaget dan berteriak sekecang mungkin sampai-sampai menarik perhatian orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Termasuk juga perhatian si polisi. Pas mereka semua melihat isi kotak kardus, mereka semua itu langsung kaget, mual dan jijik. Karena isi dari kotak kardus ini adalah potongan tubuh manusia. Gak lama proses investigasi pun dilakukan dan potongan tubuh manusia ini dibawa ke RSCM untuk diperiksa lebih lanjut. Salah satu ahli otopsi yang sudah almarhum yang bernama Dr. Abdul Munim Idris ditugaskan untuk memeriksa potongan tubuh manusia ini. Beliau berkomentar bahwa sang pelaku orang yang memotong tubuh manusia ini sangatlah sadis. Karena selain memotong tubuh korban, si pelaku juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulang si korban. Lebih lanjut lagi, dari potongan acara Mata Najwa edisi 18 September tahun 2013, almarhum Dr. Munim Idris memberikan komentar. Yang unik, wajahnya tidak diapapakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Selebihnya itu ya seperti kambing guling, disayat-sayat ratusan potongan. Kemudian paru, hati dan limpa masih utuh. Menurutnya, pembunuhan dan mutilasi diperkirakan terjadi pada 21 November tahun 1981. Pelaku memotong korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan kecil pada tulang belulang. Diperkirakan usia korban adalah 18-21 tahun. Tinggi badannya 165 cm, tubuhnya agak gemuk, tegak, dan terhadap tai lalat. Korban juga memiliki penyakit fimosis atau lubang ngecing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Saat itu, polisi pun menduga pembunuhan keji ini tuh dilatar belakangi oleh balas sendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan itu cepat tersiar. Sayangnya, sudah 41 tahun berlalu, kasus ini masih tidak terpecahkan. Tidak ada yang tahu tuh siapa identitas korban dan juga siapa pelakunya. Pertama, Robot Gedek Pada tahun 1994, ada seorang pria yang bernama Siswanto. Siswanto ini diberi julukan Robot Gedek karena postur badannya yang agak sedikit bungguk dan cara jalannya itu seperti robot. Lantaran, setiap kali dia berjalan, dia selalu kayak menggeleng kepalanya ke kiri atau ke kanan. Pada saat Siswanto masih kecil, dia sering mengalami pelakian seksual dari orang-orang terdekatnya. Gara-gara ini juga, Siswanto melakukan kasus pembunuhan berencana dan pelakian terhadap anak terbesar di Indonesia pada masa itu. Dari tahun 1994 sampai tahun 1996, Siswanto mencari anak kecil untuk dijadikan mangsanya. Dia bakalan membujuk anak kecil dengan permen, nasi bungkus, atau uang sebesar seribu rupiah. Sasaran utamanya dia adalah anak kecil yang hidup di jalanan, gelandangan, atau tanpa pengawasan orang tua. Begitu Siswanto mendapatkan korbannya, dia bakalan melecehkan dan juga membunuh korbannya. Selain itu, yang paling parah adalah Siswanto bakalan membelah perut korban lalu meminum darah korban. Alasan kenapa Siswanto melakukan hal ini adalah karena darah segar korban itu katanya membuat dirinya Merasa segar dari info yang gue dapat ya, korbannya Siswanto itu mencapai 8 orang dan semuanya adalah anak-anak jalanan di kawasan Jakarta. Empat korban ditemukan di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat dan empat korban lainnya ditemukan di daerah Pondokopi, Jakarta Timur. Mereka semua ditemukan dengan kondisi ada bekas jeratan di leher, bekas sayatan di perut, dan juga pelecehan di bagian belakangnya. Setelah dilakukan investigasi ya, singkat cerita polisi berhasil menangkap Siswanto ketika dia sedang mengemis di stasiun kereta di Tegal. Lalu pada tanggal 21 Mei tahun 1997, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat keputusan untuk memfonis mati Siswanto. Herannya pada tanggal 26 Maret tahun 2007, Siswanto ini meninggal dunia sebelum diesekusi mati setelah mendapatkan 2 hari perawatan di RSUD Cilacap akibat sulit bernapas. Kalo nonton video ini sampe habis, jujur aja gue berterima kasih banget nih sama lo. Sebenernya judul dan naskah video ini adalah 5 kisah nyata mengerikan dari Indonesia. Tapi gue revisi lagi naskah ini dan pada akhirnya yang gue bahas hanya 3 aja. 2 kasus yang gue putuskan untuk tidak gue bahas adalah kasusnya Eno Cangkul dan juga kasus Babe Baikuni. Kenapa tidak gue ceritakan? Karena ya gue ngeri lah, ngeri cuy. Kenapa gue ngerasa ngeri? Ya lo coba aja lah search sendiri kasusnya tersebut ya dan pahami betul kasus tersebut. Atau sekiranya tebak lah kenapa gue ngerasa ngeri? Tulis tebakan lo lah di kolom komentar. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kalo sekiranya masih butuh asupan horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena disana gue ngebahas seorang astronot yang melihat penampakan hantu. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.